Selanjutnya, sambutan akan diberikan nomor dari pihak keluarga alaman perubahan Bapak Wijoyo yang akan diwakili oleh Dr. Wijaya Laksmi Kusuman Insi, didampingi oleh Saudari Sawitri dan Rafa. Bapak Wijaya Halidwi, Presiden Republik Indonesia ketiga, Ibu Maripanesu, Bapak Nasaruddin Rumah, Mbak Kemuderi Agama, Bapak Ali Wardana, Bapak Suciat Anwar, Bapak Junaidi, dan Ibu M. Saling, dan semua universitas ekonomik universitas Indonesia, maupun universitas universitas Indonesia. Kemudian juga kepada keluarga dari tamahum Bapak Sumitro Joyo Hadithusimo, yang saat ini dimakili oleh Bapak Prabowo Sugianto, dan semua hadirin-hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam mana tadi, beberapa waktu yang lalu, adik saya mengenang 40 hari wabaknya ayah, dan sekarang saya sebagai wakil keluarga memberikan sambutan dengan rasa bangga dan haru yang luar biasa, atas penerbapan nama Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tempok sebagai Kampus Wijoyo Winti Sastro. Kata kampus itu adalah, dunia kampus adalah dunia yang sudah saya geluti dari kecil sampai sekarang. Saya pun juga seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kami tahu bagaimana kampus itu. Dengan kebebasan kampus, ada salah satu cerita mungkin. Jadi, pada suatu hari, saya diberitahu oleh almarhum Profesor Dr. Mahar Marjono, Rektor Universitas Indonesia. Saya sering bertemu dengan beliau, karena beliau membimbing saya pada disertasi saya. Beliau berkata pada suatu hari bahwa kampus, sewaktu beliau menjabat sebagai rektor, dipanggil oleh ayahanda almarhum, dan mengatakan bahwa nanti kampus UI akan pindah ke daerah yang sebuah Kebayoran Baru. Ah, bagaimana itu. Tapi, akhirnya berjalan. Kata-kata itu juga beliau tulis di dalam buku almarhum dari Profesor Dr. Mahar Marjono. Demikian juga, kalau tidak salah, beliau tulis juga dalam salah satu buku, yaitu dari sahabat-sahabat ayah, yang disuntik oleh Profesor Dr. Mahar Marjono dan Aris Anantar. Itu yang saya tahu. Mengenai kampus, pada saat saya masih kecil, pada suatu malam, saya saat itu masih kecil, berkunjunglah seorang tamu. Malam-malam dia datang, dan berbincang dengan ayah saya. Seperti biasa, ibu saya, almarhuman ibu saya, memilu saya memberikan minum teh dan sebagainya, saya mendengar sedikit pembicaraan tamu ayah saya itu. Intinya, tamu itu mengatakan, terima kasih pada ayah saya, telah menjaga kampus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pada saat-saat yang penting. Kemudian saya bertanya kepada ibu saya, siapa tamu itu? Adalah Bapak Sumitro Joyo Hadipusulnya. Pada saat itu, dia datang seorang diri malam-malam. Tapi, saya tentu tidak tahu pergi banyak mengenai hal itu. Yang saya tahu, pada saat ayah saya, sebagai bekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, di tahun 1964-1968, itu adalah pada masa yang amat sulit, karena di situ banyak tekanan-tekanan luar biasa. Saya tidak tahu ya, tapi kita kan tahu bagaimana kampus itu harus dijaga. Adalah sesuatu yang netral. Kampus itu memang terbuka untuk semua golongan, tanpa melihat perbedaan, apapun juga baik politik, agama, ras, dan sebagainya. Saya melihat bagaimana ayah saya berjuang, dibantu oleh rumah ibu saya di garis belakang. Bila tadi pada video terlihat, ayah saya sama ibu saya, almar rumah ibu saya, memang mereka selalu ikut dalam pergerakan. Pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia, ayah itu menjadi tentara Republik Indonesia pelajar. dan di sana bertemulah dengan ibu saya yang merupakan anggota parang merah Indonesia. Jadi pergerakan itu ada terus di dalam kehidupan-kehidupan mereka berkembang. Dan mungkin saya juga tidak akan banyak berkata, tetapi ada salah satu falsapah yang pernah aneh ayah saya katakan. Saya katakan yang falsapah tanaman. Pada satu hari, ketika saya, biasanya saya dalam sekolah suka mampir ke tempat kerja ayah saya, disamping membawak itu. Biasanya, waktu pertama-tama ayah saya, meja-mejanya itu sendiri, kamarnya sendiri. Pada suatu hari saya lihat, kenapa ayah saya pindah, mejanya bersama-sama dengan orang lain. Saya tidak tahu ya. Kenapa Bapak jadi pindah? Saya tanya. Oh, Bapak sudah bukan ini kepala lagi. Entah kepala apa ya, pimpinan apa. Oh, dulu Bapak-Bapak dipecat. Oh, tidak. Memang sudah waktunya. Saya tanya Bapak. Bagaimana Bapak? Kemudian di situ ada Taman Bunga di Fakultas Ekonomi. di Salengba itu, Bapak menunjuk. Lihat itu, ada buah yang layu. Bagaimana tahu kan? Kalau layu harus sempat dicabur. Betul, Pak. Karena apa? Karena dia tidak boleh mengalami putih dan tunas yang akan tumbuh. Jadi harus saja. Sebagai seorang guru, ayah mengajarkan juga falsapah dan kihajar Dewan Turo. Yang mungkin bahasa Jawa saya kurang baik ya. Tetapi intinya adalah, bila kamu ada di depan, berilah toladan. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Profesor Dr. Budiono pada waktu pacara pemakaman ayah. Jadi, jadilah toladan. Bila ada di tengah, bersama-sama. Jangan disikut bingkut. Dan bila sudah saatnya di belakang, tuturi handayani adalah mengayomi dan jangan menjerumuskan. Kita semua harus bersatu dan kemudian kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Yang saya lihat bekerja sama yang baik itu adalah pada tim ayah saya. Ada ayah memanggilnya Bung Emil, Bung Sadi, Bung Broto, dan sebagainya gitu. Bung Ali itu. Dan kalau telpon itu berjam-jam, itu yang saya tahu mengenai kenangan-kenangan ayah saya yang amat rakat dan rapat setelah tim itu kompak luar biasa. Saya saat itu masih kecil, tapi saya bisa merasakan betapa mereka itu saling membantu di dalam segala hal. dan persahabatan yang luar biasa. Terakhir kali, sebetulnya buku-buku ayah saya memang banyak. Tetapi yang saya tahu yang benar-benar ditulis itu hanya dua. Satunya adalah Population Trend in Indonesia dan satunya lagi adalah buku yang terakhir, yaitu Pengalaman Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Di mana buku itu diluncurkan adalah pada tanggal 14 Januari 2010, hari ulang tahun putri saya. Dan buku itu didedikasikan kepada cucu-cucunya, yaitu Savitri Miryani, Emilia Mijayanti yang saat ini tidak bisa hadir karena dia masih sekolah, dan Rafi Pradana Lujuyo. Dengan harapan semoga mereka dengan generasinya bisa menjadi penerus bangsa ini. Jadi karena itu saya ajak mereka berdua mendampingi saya di sini. Karena memang mereka lah generasi penerus bangsa. Bukan mereka saja tentunya, semua mahasiswa yang ada di sini, apalagi kalau kampus ini diberikan nama, kampus Vijoyoniti Sastro, betapa banyaknya anak, cucu, buyut, ayah nanti yang akan menyenang kehidupan kampus dan menjadi manusia yang berguna. Saya amat terharu bahwa karena nama kampus itu bagi saya adalah amat merah tinggi ya, sebabnya derajatnya itu derajat luar biasa. Disitulah suatu menara gading kaum intelektual yang akan bersama-sama membangun negeri ini. Tadi di dalam video film, ada kata-kata dari Bapak Muhammad Khatib Basri mengenai ayah saya. Beliau menyamakan ayah saya itu dengan ahloji swiss. Kini ahloji swiss itu sudah berhenti berdetak. Kita tahu ahloji swiss itu tidak terdengar, tetapi teliti, presisinya tinggi, dan bagus sekali. Beruntung baik. Nah, saya mau mengatakan bila mana Pak Muhammad Khatib Basri ada di sini atau dimanapun juga, Pak, betul ahloji itu telah berhenti berdetak, tapi kita akan memberikan baterai yang baru, yaitu generasi penerus bangsa, sehingga ahloji swissnya itu akan berdetak kembali. Terima kasih. penerus bangsa, kalian telah bekerja dengan baik sekarang. Ayol kata sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.